Seperti itu, jadi dengan 70 ribu ya, bayangin 70 ribu kita bisa merasakan sensasi bermain game Seperti layaknya kita mengendarai truk atau bus yang kita inginkan, bener nggak? Daripada beli H-Shifter mahal-mahal berapa? 700 atau 800 ribu ya Kita hanya, dengan ini kita hanya bisa mengeluarkan 70 ribu, berapa persen tuh ya Oke ya, Assalamualaikum Wr. Wb dan selamat datang di channel Youtubenya Supir Abrag Nah, kali ini gue mau ngasih tutorial ya buat kalian semua para pecinta game simulator ya Terutama untuk game Euro Truck Simulator 2 Karena kali ini gue mau ngasih tutorial bagaimana caranya merakit H-Shifter atau gigi transmisi Ya, seperti ini Nah, H-Shifter seperti ini ya Ini H-Shifternya gue rakit sendiri ya, dari joystick seperti ini nih Nah, dari joystick seperti ini ya Nah, ini joystick ini yang untuk konektornya itu menggunakan USB ya, USB seperti ini Nah, ini gampang banget, gampang banget, simple banget ya Asalkan kalian, apa namanya, mempersiapkan bahan-bahannya dengan komplit dan tentunya menyambungkan beberapa komponen dengan benar Nah, caranya gampang banget Nah, bagaimana caranya? Yuk, langsung aja kita ke bahan-bahan yang dibutuhkan Nah, pertama-tama kita siapkan dulu untuk joysticknya ya Untuk joysticknya kita siapkan Yang ini Nah, ingat Joysticknya harus yang seperti ini ya Bukan berarti bentuknya atau warnanya seperti ini Tapi, untuk joysticknya boleh kalian seperti ini Yang PCBnya itu dari Mika ya Bukan dari plastik biasa PCBnya itu Nah, seperti ini nih Mungkin kelihatan nggak ya? Nah, bentar-bentar Nah, kelihatan nggak? Iya, jadi PCBnya itu tebal Tebal begini ya Kenapa gue milih yang tebal? Karena ini untuk mempermudah kita menyambungkan kabel-kabel ya Karena nanti bakalan kita soder ya Nah, pertama joysticknya dulu ya Kemudian Yang kedua Yang kedua kabel ya Kabel seperti ini Kabel kecil aja Yang mungkin bisa kalian pakai yang 4 kabel itu ya Nah, seperti ini kabelnya Kelihatan nggak? Ini Seperti ini ya kabelnya Kabel biasa aja Bebas kalian menggunakan Berapa meter Kalau gue sih dulu menggunakan 1 meter ya Jadi Kalau umpamanya habis atau gagal Bisa ada Buat cadangan Seperti itu Yang kedua kabel Yang ketiga Yang ketiga untuk tuasnya Ya, ini ya Ini untuk tuasnya Gue menggunakan bahan dari logam ya Bisa dari aluminium ya Ataupun dari besi Sebenarnya lebih enak dari aluminium sih Seperti ini ya Nah, seperti ini nih Nah, ini seperti aluminium Ini kalian bisa menggunakan dari Apa namanya? Antena ya Dari antena Kemudian dari tripod ya Nah, tripod seperti Mana ya? Oh, seperti itu tuh Ada ya Ini gue menggunakan ya Untuk tuasnya ini Ini ya Ini gue dari tripod ya Alasan gue kenapa menggunakan Tuas dari logam ini Karena Ini tuh untuk mempermudah Penghantaran arus listrik ya Karena Dari tuas ini Nyambung ke joystick tadi ya Oke, itu untuk bahan-bahannya Kemudian bahan selanjutnya Untuk membuat Boxnya ini ya Ini penting banget Penting banget ya Boxnya Boxnya ini Kita buat dari bahan triplek Ya, triplek yang tebal Yang mungkin minimal Ukurannya itu yang 5 mili Minimal ya Itu minimal Paling kecil 5 mili Kalau bisa sih Sekitar ukuran 1 cm Atau 10 milian Agar Hasilnya nanti Si boxnya ini Lebih kokoh ya Dan untuk pemasangan Apa namanya Dari Apa namanya Nah, ini nih Bahannya ya Nah, ini gue menggunakan Bahannya ini nih Ini tebalnya Sekitar Kalau ini gue pakai yang Sekitar 7 mili ya Jadi agak tipis Gitu Ini gue pakai dari Bekas bahan ini nih Meja ya Meja yang ini Gue pakai Kan ada sisa Ini gue gunakan Untuk membuat Box H-Shifter ini Enak banget tuh sebenarnya Untuk H-Shifter ini Jadi Kita Keunggulannya itu Apa ya Satu Irit ya Irit di bahan Karena kita cuma Menggunakan modal itu Yang mungkin yang paling mahal ya Yang paling mahal itu Dari joysticknya aja Kita beli sekitar 50 Eh 30 sampai 50 ribuan lah Tergantung daerah Kalian ya Kalau disini sekitar 40 ribuan ya 40 ribu 50 ribu Untuk harga joysticknya Ya Nah kita rakit ya Untuk ukurannya bebas ya Terserah mau berapapun Asalkan ini untuk Cukup untuk Lubang-lubang ini nih Nah lubang-lubang seperti ini Kalian cukup ya Kemudian baut-baut ya Seperti ini Dan juga kawat ya Kawat itu gunanya Disini untuk Menyambungkan dari Si min sama plus Atau dari masa ke strom Ya Mungkin untuk Pemasangan Apa ya Untuk pemasangan Beberapa komponen Dari Sat Apa ya Untuk penyambungan ya Untuk penyambungannya itu Kalian bisa lihat Tutorialnya di Channel YouTube My PC ya Nah disana Itu ada tutorial Untuk penyambungan Beberapa kabel ya Sama kok Sama untuk penyambungannya Kayak Punya gue ini Karena gue juga Ngambil Beberapa tutorial Dari channel YouTube My PC ya Karena menurut gue Itu yang paling simple Yang paling jelas Dan tentunya Yang paling comfortable ya Enak lah pokoknya Jadi Jelas banget Itu gak Terlalu ribet ya Nah ini malah Lebih kecil loh Untuk ukurannya Nah Tuh Ini joysticknya dibuka ya Ini joysticknya dibuka Kalian bongkar dulu Nah PCBnya ini Diambil ya Nah Ini PCBnya diambil Kemudian Kalian solder ya Sambung yang ini Nah Kalian Buka dulu ya Buka beberapa komponen Ini bisa dari sini Nah Pemasangan kabel pada pedal H-shiftster dengan joystick USB Seperti itu Jadi Sebenarnya simple ya Kalian bisa cari di YouTube-nya My PC Di sini Complete banget ya Oke Sekarang kita akan setting Untuk Gigi transmisinya ya Nah di sini Akan gue Akan gue contohkan Akan gue perlihatkan Bagaimana cara Menyetting Atau menyetting Gigi transmisinya ya Karena kalau Seperti ini Ini gue pake manual nih Ini gue pake manual Ini gue gak masuk Bentar gue Untuk View-nya ya Ini gue pake Untuk gigi transmisinya Gak Gue pake ya Jadi Ini Otomatis ya Ini kalau Dimasukin sini Masih maju ya Ini kalau Ini Gigi mundur Masih maju ya Karena ini Otomatis ya Nah bagaimana cara Menyambungkan ya Untuk Gigi transmisinya Ini gampang banget ya Caranya seperti ini Kalian masuk ke menu setting dulu ya Ke menu option ini Di game-nya ya Kalian masuk ke game-nya Oh bentar Ini gue Kasih lihat Untuk Di sini ya Di sini ada Yang namanya Control ya Ini control Nah ini kalian Lihat di sini Nah Ini lalu untuk Memasukkan Atau menyetting ini Menyetting gigi transmisinya Kalian masuk ke input wizard Kemudian ke control Kemudian Classical control Lalu hshifter Lalu pilih yang ini Yang paling atas ya Yaitu rank Nah Di sini kan Nah udah ada nih Nah seperti ini Ini joy axis ya Akselerasi Ini gue pake yang ini Nah Langsung ngegas ya Ini untuk RAM-nya Nah kemudian Untuk break-nya Ini ada centered ya Kemudian Kalian pilih next aja Next Nah Di sini nih Ya ini yang paling penting Nah Sebelum kalian memasukkan Ini kan udah ada ya Gigi 1 Gigi 2 Gigi 3 Gigi 4 Gigi 5 Dan Gigi 6 Dan mundur Atau R R1 Di sini kita menggunakan Rank ya Di sini Karena banyak di sini Ada beberapa Sekarang ya 12p 12 plus 2 Volvo 12p Kita pilih yang rank aja Kemudian Ya Sebelum kalian Memasukkannya ke sini Ya Ini Kalian Nyalain dulu Untuk analognya Ntar Ntar gue nyalain analognya dulu ya Nyalain analognya dulu ya Nyalain ada merah Nah Kalian Di sini nih Masukin Di sini dibaca Shifter position Reverse 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 Ya Itulah Nah ini Kalian klik Satu kali Kemudian Pindahkan Tuasnya Ke arah Ke tempat Yang mau Kalian Bikin untuk Gigi mundur Contoh 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 di sini Nah Di sini Yang paling ujung Tadinya joy missing Ini joy button Berganti Menjadi joy button 0 Karena ini beda-beda Kemudian untuk Shifter position 1 Atau gigi 1 Kesini Contohnya Kedepan Nah Kedepan 0 Kemudian untuk Eh Bentar Nah Ini nih Joy head switch Right Kemudian Untuk gigi 2 Ini Gigi 3 Ini Gigi 4 Ini Dan gigi 5 Ini Nah Gigi 6 Ini Nah Jadi kan pas Satu Dua Kemudian Tiga Empat Nah 5 6 Dan ini Mundur Oke Kalau sudah Kita pilih Next Ya Finish wizard Dan Oke Selesai deh Ini Kalau sudah Kembali Aduh Lalu drive Ya Ini untuk settingan H-shifter nya Untuk gigi transmisi nya Sudah beres Tapi Ya Ini belum beres semua Karena apa Karena ini nih Yang berubah Nah Dari setirnya ya Ini setirnya jadi berubah Ya Karena ini Tadi Kita ganti ya Untuk Beberapa settingannya Jadi Kita gak bisa Berbulak belok Ya Gak bisa belok-belok Pakai Apa namanya Mos Ya Padahal kita tadi menggunakan Untuk settingan itu Pakai Mos Steering wheel Gitu Nah Bagaimana cara Kita Nah Seperti ini ya Gak bisa kan Nah Tapi Gampang banget ya Bagaimana cara kita Untuk Merubah Setir ini menjadi Aktif kembali Seperti Tadi awal ya Kalau untuk gigi transmisi nya Ini udah ya Nah Contoh ya Gue kasih Contoh Ini Gigi 1 Ya Masukkan Nah Kalian-kalian Kalian lihat di sebelah ini Kalian lihat di sebelah sini Nah Mana ya Nah Nah Kelihatan ya Yang Ini 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 Nah Ini 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 Satu Kemudian pindahin lagi Nah Gantikan Jadi dua Kemudian ini pindahin lagi Jadi Nah Berapa Tiga Ini Empat Ya Ini Lima Ini Enam Dan ini R Atau mundur Ya Nah Oke Seperti itu Nah Sekarang PR kita Tinggal merubah Tiernya ini Gampang ya Kita Kembali dulu ya Kita Exit dulu Atau Kita quit dulu ya Nah Kita quit Kemudian kita masuk ke Apa namanya Kita masuk ke sini Folder Kemudian Kalian masuk Ke dokumen ya Gua dokumennya Gua taruh di D Disini Kalo gua sih disini ETS 2 Kemudian Pilih profile Kemudian Kalian cari Profil map Ya Ini gua menggunakan Gua banyak banget nih Ini Mod map ya Nah Gua gedein lah Ini Beberapa Profil Atau Set profile ya Set profile map Yang gua pake Ada banyak Sekarang kita ubah Untuk di profile nya Nah disini Masuk Kemudian Disini kan Udah ada Save Config CFG Nah kita cari disini Notepad dulu Nah Nah disini Notepad Lalu kita Gila Kita pilih yang Control Si ini ya Nah yang ini Kita pilih dulu Yang itu Lalu Kita drag aja Kesini Nah Banyak kan Nah Terus kalian disini Kalian cari ya Mouse tearing Nah Mouse tear Nah Ini 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 Nah Ada nih Config line 37 Ingat Nomornya 37 37 Konstan Mouse tear Ini 0.0000 Nah 0 ini Kalian hapus aja Kalian ganti Kalian ganti Ke 1 Kalau sudah Kalian Kembali Save Nah Kalau sudah Seperti ini Kalian Kembali lagi Nah Ini kalian cari ya Karena ini gue juga Gak tau ini Profil yang mana aja Ini banyak banget ya Untuk profilnya Tapi gue yakin Yang itu sih Karena disini Udah Bentar 37 37 Nah ini Udah 1 ya Nah Sebenernya bener tadi ya Untuk profilnya yang tadi Lalu kita masuk ke Game nya lagi Nah Kita udah ada di game nya Sekarang kita Apa namanya Mencoba Ya Nah Ini kita udah ada di game nya Kalau tadi kan seperti ini ya Nah Kalau tadi seperti ini Kalau sekarang Kita coba ya Belokin Nuh Ya Setirnya udah aktif lagi Ya Dan untuk H-shifter nya juga Udah aktif Ya Oke Kita nyalain dulu mesin Nuh Ini udah gue gas nih ya Nah 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 Sekarang coba Kita masukin gigi 1 Nah Ini gigi 1 ya Dan masukin lagi Gigi 2 Nah Maju lagi Sekarang gigi 3 Nuh Nah Sekarang gigi 4 Nuh Sekarang gigi 5 Nuh Sekarang gigi 6 Oke Sekarang kita coba mundur Nah Sekarang kita coba mundur Nah Masuk ya Oke Ini kita coba sekali lagi ya Sekarang gigi 1 nih Sekarang gigi 1 ya Nah Gigi 1 masuk Nah Sekarang gigi 2 Nuh Gigi 3 G4 G5 G6 Nah Seperti itu Jadi Ini harus nempel ya Harus nempel Ini tuh harus nempel Ke sini ya Ke Konektor yang ini ya Kalau umpamnya kelepas Seperti ini Ini bakal netral Ya Bakal netral ya Kalian liat Kalian liat kan Nih Nah Ini Netral kan Kalau kita masukin gigi 4 Masukkan gigi Gigi 4 Kita netralin lagi Nah Oke Seperti itu ya Untuk Cara setting Atau cara pemasangan H-Shifter Menggunakan joystick Untuk game Euro Truck Simulator 2 Mudah-mudahan Tutorialnya Bermanfaat Dan Ya mungkin itu Tutorial sederhana ya Dan mungkin bisa membantu kalian Karena untuk beli H-Shifter itu Harganya lumayan Dan ini Gue modal untuk membuat H-Shifter ini Sekitar Gak nanya P100 ribu ya Kalian cuma berapa ya Cuma habis 70 ribuan ya Untuk total budgetnya Gue Apa Gue membuat H-Shifter ini Sekitar 70 ribu Yang paling mahal itu Joysticknya Kemudian kalau ininya Tripleknya Gue menggunakan yang bekas Sisa Sisa dari meja Kemudian Kabelnya gue beli itu Sekitar 2000 perak lah 2000 rupiah Kemudian untuk tuasnya ini Tuasnya ini gue ngambil bekas Dari bekas tripod Kemudian Lem Lem itu gue habis Yang lem tembak ya Lem tembak Yang Lem yang bakar gitu Itu sekitar 5000 rupiah Kemudian untuk Tino dan Soder Tino nya aja Gue beli cuma 5000an lah Ya Seperti itu Kemudian Sama baut-baut ini Dan juga beberapa kawat Kawatnya gue pake yang Setengah meter lah 500 Eh 50 cm Itu juga udah Sisa banyak Nah Seperti itu Jadi Dengan 70 ribu ya Bayangin 70 ribu Kita bisa Merasakan sensasi Bermain game Seperti layaknya Kita Mengendarai truk Atau bus Yang Kita inginkan Daripada beli Hushifter Mahal-mahal Berapa 700 Atau 800 ribu ya Kita hanya Dengan ini Kita hanya bisa Mengeluarkan 70 ribu Berapa persen Ya Irit ya Oke Dan Mudah-mudahan bisa Bermanfaat Bermanfaat semua Terima kasih Yang udah nonton Monggo silahkan Kalian like Buat kalian yang suka Sama videonya Gak usah di like Kalau kalian gak suka Share Kalau sekiranya bermanfaat Dan Jangan lupa subscribe Terima kasih Dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Bermanfaat